Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan bab 6 pertanyaan pemantik sampaikan melalui surat di halaman 175 dan juga siap-siap belajar di halaman 176. Langsung saja kita ke halaman 175 terlebih dahulu. Kita baca soalnya, ada 3 pertanyaan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan surat pribadi dan surat resmi? Jawabannya, surat pribadi adalah surat yang ditujukan untuk komunikasi personal antara individu seperti teman, keluarga, atau kenalan. Sedangkan surat resmi adalah surat yang digunakan untuk komunikasi bisnis, pemerintah, atau lembaga formal. Itu jawabannya. Kita lanjut ke nomor 2. Apa tujuan seseorang menulis surat? Jawabannya, tujuan menulis surat bisa untuk menyampaikan pesan, ekspresi perasaan, memberikan informasi, atau meminta bantuan. Lanjut lagi ke nomor 3. Bagaimana cara menyusun surat yang baik dan santun? Jawabannya, untuk menyusun surat yang baik dan santun, gunakan format yang sesuai, bahasa yang sopan, jelaskan tujuan dengan jelas, susun isi secara terstruktur, dan pastikan kesalahan tata bahasa yang minimal. Itulah jawabannya. Silahkan kalian selin dari nomor 1 sampai nomor 3. Kita lanjut lagi ke halaman 176. Nah, bersama seorang teman diskusikan jenis-jenis pesan dan surat yang kalian ketahui dengan menggali pengetahuan pengalaman, kalian akan mempelajari bab ini dengan lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat memantik diskusi. Nomor 1. Pernahkah kalian menerima atau mengirim surat? Jawabannya, ya pernah. Nomor 2. Surat apa saja yang pernah kalian terima atau kirim? Jawabannya, yaitu menerima surat dari teman lewat email. Nomor 3. Pernahkah kalian mengirim atau menerima pesan pendek? Jawabannya, ya pernah. Nomor 4. Dari siapa atau kepada siapa pesan itu kalian kirim? Sekarang, tulislah jenis-jenis surat yang kalian ketahui dan media sosial untuk mengirim pesan-pesan pendek pada tabel di bawah ini bersama teman-teman kalian. Jawabannya, ini tadi. Siapa kepada siapa? Jawabannya, teman-teman, orang tua, saudara yang tinggal jauh. Kemudian, kita akan isi tabel 6.1. Jenis surat dan media sosial. Jawabannya, sebagai berikut. Jenis-jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Jenis media sosial, yaitu line, whatsapp. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, itulah jawabannya. Silahkan kalian salin. Dan juga tabelnya silahkan kalian buat di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang yang mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.